Tommy Art 56, keren sekali Mas Unio, sayang sekali Nah oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gue Tommy Art 56 Jadi di video kali ini, gue akan membagikan tutorial lagi nih pada kalian Yaitu cara di jerak hidup di aplikasi I like motion Oke, seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gue upload Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasi I like motionnya Nah jika kalian sudah masuk ke aplikasi I like motionnya, langsung kalian klik icon plus di bawah Kemudian turun rasio, kalian bisa pilih yang 9 banding 16 ya disini Oke langsung kalian bisa klik buat proyek nih Nah di bagian sini langsung saja kalian klik icon plus, kemudian kalian bisa pilih gambaran video ya Nah kalian bisa masukkan untuk mentahannya videonya ini Nah disini kalian bisa ekstrak saja, kalian klik titik 3 di kanan atas, kemudian ekstrak audio Nah di bagian sini untuk mentahan videonya kalian bisa hapus saja ya Jadi ini link downloadnya saya sudah sediakan di deskripsi Nah oke jika kalian sudah selesai untuk hapusnya untuk mentahannya, kan bisa menandai untuk detik bitnya nih Dan cara penandaannya akan paskan dulu untuk detik bitnya ya seperti ini Oke bentar, nah akan paskan seperti ini Kemudian kalian juga jika kalian sudah pas seperti ini, kalian bisa klik icon plus di kanan ini agar ada tanda merah seperti ini Nah oke untuk di detik bit sendiri, kalian bisa cek di deskripsi ya, kalian bisa sesuaikan Disini untuk menandainya gue skip dulu ya, karena ini agak kelamaan Nah oke teman-teman jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya nih, sampai detik yang terakhir kalian bisa kembali ke awal Kalian bisa tambahkan untuk foto pertama ya, kalian bisa tambahkan gue pakai foto yang ini Kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik bit yang pertama ini Nah biar panjang seperti ini ya Nah di bagian sini kalian bisa klik kembali, oke di bagian sini kita tambahkan efek ya Oke disini kita kecilkan dulu Oke jika kalian sudah agak-agak perkecil seperti ini, kalian bisa tambahkan efek ya Tambahkan efek dulu, kalian bisa masuk ke bagian yang distorsi atau wap ya Nah yang ini, kemudian tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles nih, klik pengaturan standar Nah di bagian ubin ini kalian bisa aktifkan untuk mirrornya, kalian bisa tambahkan efek lagi nih Masuk ke bagian yang move dan transform, eh bentar salah pencet Di move dan transform ya, klik yang obang abing atau oksilet ya Tambahkan saja, kemudian di bagian obang abing untuk sudutnya kalian bisa buat menjadi 90 Nah oke 90,0 seperti ini, kemudian kalian bisa masuk ke bagian frekuensi ya Di bagian frekuensi kalian bisa turunkan menjadi 1,04 ya Nah oke 1,04 seperti ini, oke di bagian sini kalian bisa klik kembali nih Kemudian klik efek, kalian bisa tambahkan efek Masuk ke bagian yang blur, tambahkan efek yang namanya linear streak nih Nah klik pengaturan standar, nah oke di bagian linear ini kalian bisa dan di bagian sini ya Di bagian linear, untuk di bagian kekuatan kalian bisa tambahkan kuji ke e-frame dulu Kalian bisa turunkan menjadi sekitar 10 aja ya, 10 seperti ini Oke tekan tanahnya, kalian taruh di kiri, kemudian kalian bisa ke agak akhir seperti ini Jangan ke tengah dan jangan ke agak akhir ya seperti ini ya Oke seperti ini benar Jadi di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci kalian bisa turunkan menjadi 0 nih seperti ini ya Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian tambahkan efek lagi Masuk ke bagian move dan transform, tambahkan efek yang namanya pemindahan acak Nah ini Kemudian di bagian pemindahan acak, untuk di bagian magnitude kalian bisa ke agak akhirnya seperti ini Nah oke seperti ini, tambahkan kunci ke e-frame kalian bisa turunkan menjadi 0 dulu ya Turunkan menjadi 0 Oke di bagian akhir, nah di bagian sini kalian bisa naikkan menjadi 19 Nah oke 19 seperti ini ya, tekan tanahnya, taruh di kanan ya seperti ini Nah kan nanti seperti itu Nah untuk di bagian sini, untuk masuk ke bagian evolution, tambahkan kunci ke e-frame Kalian bisa ke bagian sini, tambahkan kunci ke e-frame lagi, kalian bisa naikkan menjadi 0,14 Nah oke 0,14 seperti ini, tekan tanahnya, taruh di kanan nih Kemudian masuk ke bagian sheet, nah di bagian sheet untuk di tanda awal kalian bisa tambahkan kunci ke e-frame Kalian bisa masuk ke bagian yang sini, tambahkan kunci lagi, kalian bisa naikkan menjadi 1,12 ya 1,22 seperti ini Oke tekan tanahnya, taruh di kanan nih, kemudian kalian bisa scroll ke bawah, kemudian di scatter, kalian bisa di bagian sini, tambahkan kunci ke e-frame dulu Kemudian di bagian tanda akhir, nah di bagian tanda akhir, kalian bisa tambahkan kunci ke e-frame, kalian bisa buat menjadi, oke bentar ya Oh bentar, di bagian sheet tadi, untuk di bagian yang tanda akhir ini Oke tekan tanahnya dulu Nah di bagian tanda akhir, kalian bisa buat menjadi 0,74 saja ya Agak kegituan ya Nah di sini, tekan tanahnya, taruh di kanan Kemudian untuk di bagian scatter nih, di bagian scatter, kalian bisa buat menjadi, 122 ya Nah 122 seperti ini, oke tekan tanahnya, taruh di kanan Nah nanti akan seperti ini ya, nah akan seperti itu Oke ke di sini, kalian bisa klik kembali nih, kalian bisa klik efek, kemudian tambahkan efek Masuk ke bagian warna dan cahaya Klik peperan atau gamma ya, yang ini Klik peperan standar Oke di bagian sini, kalian bisa tambahkan, untuk di bagian peperan gamma, tambahkan kunci dulu Kami bisa tekan tanahnya nih, taruh di bagian yang kiri Oke Eh bentar, tekan tanahnya dulu Di bagian tanda yang sini, kalian bisa tekan tanahnya, taruh di kanan ya Kemudian kalian bisa tekan tanah lagi, kalian bisa buat menjadi 1, ya 1,10 saja Nah oke seperti ini, tekan tanahnya, taruh di kiri nih Nah nanti akan seperti ini Oke di bagian sini, kalian bisa klik Oke di bagian sini, kita kasih efek transisi ya Kita kasih efek transisi yang zoom Oke di bagian sini, kalian bisa klik move dan transform Pilihan nomor 3 nih, kalian bisa tambahkan kunci untuk di awal seperti ini Nah kemudian untuk di bagian yang sini nih Yang di bagian akhir sini, kalian bisa tambahkan kunci lagi Kan bisa agak zoom seperti ini ya Oke sekitar 3 ribuan, eh bentar 2 ribuan ya Oke seperti ini ya 111,19 ya, 1900 tekan tanahnya, taruh di kanan nih Kemudian di bagian sini, kalian bisa tambahkan kurva ya Pilihan nomor, tambahkan kurva, pilihan nomor 2 Atur kurvanya seperti ini Nah seperti ini, oke Nah kita lihat dulu ya Nah seperti itu ya Oke di bagian sini, kalian bisa Agak perbesar lagi ya Oke bentar Nah oke perbesar seperti ini ya Nah untuk di bagian sini, kalian bisa tambahkan foto lagi Tambahkan foto yang beda gaya ya Di bagian sini, tambahkan foto yang sini ya Kemudian di bagian foto pertama, kalian bisa panjangkan sampai ke detik 1701 Nah di bagian sini, panjangkan saja Eh bentar ya, kita ulang Dan di bagian sini, tambahkan panjangkan seperti ini Kemudian tambahkan foto lagi Tambahkan foto yang beda gaya Di sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 19 lewat 10 ya 1910 ini Nah seperti ini Kemudian tambahkan foto lagi lagi dan di bagian foto yang ini akan bisa panjangkan sampai ke detik 2116 nah ini punya panjangkan saja kemudian ke bisa tambahkan foto lagi dan bagian foto yang ini kami bisa panjangkan dengan paskan dengan musiknya ya seperti ini nah oke seperti ini ya kemudian kami bisa panjangkan saja seperti ini nah oke yang bisa kembali ke awal yang di bagian sini dan di bagian sini kan ada efek transisinya ya di bagian sini kemudian kalian bisa klik fotonya kan bisa bentar kalian bisa tambahkan efek dulu ya tambahkan efek masuk ke bagian yang bentar Ubin ya tambahkan yang Ubin dulu distorsi tambahkan Ubin yang di bagian Ubin kan bisa aktifkan untuk mirrornya untuk di bagian potong kan bisa tambahkan tanpa tanpa kuji keyframe dulu di setiap tanda bitnya seperti ini ya Nah kalian bisa tambahkan dulu seperti ini Oke bentar kita zoom aja ya biar agak jelas Nah jika kan sudah zoom seperti ini kan nanti akan jaraknya itu agak kelihatannya di bagian sini untuk di tengah-tengah nya kan bisa tambahkan untuk tanda juga ya tanda kunci seperti ini nah di tengah-tengah tanda kan bisa tambahkan tanda juga ya seperti ini nah tambahkan dulu seperti ini kayak kalian bisa perhatikan baik-baik ya karena ini agak rumit nah tambahkan kunci dulu di setiap tengah-tengah tanda juga nah seperti ini kan bisa masuk ke bagian yang tanda awal nih nah tanda awal tanda kunci keyframe yang awal yang bisa buat menjadi sekitar 1200 ya naikkan ya 1200 seperti ini dari bagian potong oke 1200 dan untuk di bagian tanda yang tengah ini kan bisa biarkan ya seperti ini saja kemudian masuk ke tanda berikutnya sini kalau bisa buat menjadi 1330 seperti ini biar lebih agak jedak-jedak ya Nah seperti ini nah kemudian kalian bisa lakukan itu nah di bagian tengah ini bukan bisa biarkan untuk di bagian sini yang bisa buat menjadi 1330 lagi pokoknya akan perhatikan baik-baik jangan skip video ini ya karena ini agak rumit untuk tandanya karena nanti di awal dan sampai akhir kalian bisa sesuaikan seperti ini saja caranya itu sama ya Oke di bagian tanda berikutnya akan bisa buat menjadi 1300 juga nah seperti ini pokoknya di setiap tanda bit yang merah kalian bisa naikkan 1330 ya Nah seperti ini yang bisa naikkan lagi nah oke seperti ini ya Nah nanti akan jerak-jerak seperti itu dan di bagian sini ini kan bisa tambahkan kurva dulu ya eh bentar nah bagian sini kan bisa tembakan kurva nah kurvanya itu seperti ini nomor tiga dulu kemudian kan klik ikon panah di kanan ini kemudian yang nomor dua nah kan bisa selang-seling seperti ini nomor tiga dan nomor dua seperti ini nah pokoknya akan bisa atur saja seperti itu ya bentar pokoknya nanti di hasil akhirnya itu di kurva nomor dua kayaknya nah seperti ini ya pokoknya jangan sampai salah untuk kurvanya ya nanti akan jerak-jerak seperti ini Oke di bagian sini kan bisa klik kembali kemudian klik efek kemudian tambahkan efek lagi masuk ke bagian blur tambahkan efek yang namanya buram gerak nih Nah seperti ini klik pengaturan standar saja di efek lagi kemudian bisa tambahkan efek masuk ke bagian move dan transform tambahkan efek namanya ayun atau swing klik pengaturan standar dan di bagian ayun kalian bisa untuk frekuensi kan buat menjadi 1,77 saja akan bisa turunkan Hai nah seperti ini untuk di bagian sudut satu kalian bisa buat menjadi negatif 3,0 nah oke nih kaji 3,0 seperti ini tuh sudut dua kalian bisa buat menjadi 6,0 ya bukan negatif 3 nah seperti ini kalian bisa klik kembali nih kalian bisa klik efek dan tambahkan efek lagi masuk ke bagian yang paparan atau gamma ya yang warna dulu tambahkan efek paparan gamma ini nah di bagian paparan ini untuk pengaturan kitab samakan seperti yang di efek ubin tadi nah untuk pengaturannya itu sama kalian bisa untuk di bagian exposure tambahkan kunci dulu untuk setiap tanda seperti ini ya nah pokoknya tandanya tuh seperti tadi kalian bisa klik ikon panah ke kanan saja nantikan sudah pas sendiri ya seperti ini nah oke seperti ini nah untuk di bagian tanda awal sini kan bisa buat sekitar series 1,00 dulu ya nah oke 1,00 seperti ini nah di bagian sini kayak bisa lewatin ya di bagian sini lewatin kemudian di bagian yang ada tanda merahnya seperti ini kalian bisa naikkan lagi nah kan bisa lewatin di bagian yang pokoknya seperti tadi ya untuk di tanda merah bitnya saja kalian selamat menikmati kali ini nah di bagian sini untuk jerak jeruknya itu sudah selesai ya seperti ini untuk jerak jeruknya nah kan seperti itu seperti ini ya nah untuk di bagian sini nah kayak bisa kembali nah bagian sini kan ada efek transisinya zoom nah di bagian sini nih kalian bisa masuk klip fotonya kemudian klik move dan transform kita imbangin ya kan bisa untuk ditanda awal kan bisa biarkan seperti ini kalian bisa kecilkan ya nah di bagian sini kan bisa nah di bagian tanda yang tengah sini nah agak kesini aja lah ya nah tambahkan kunci juga kalian bisa turunkan ya bisa kecilkan oke di bagian sini kan bisa kecilkan ya oke di tanda awal sini kan bisa kecilkan saja seperti ini nah di bagian kurva yang ini kalian bisa tambahkan kurva kurvanya itu nomor tiga naik seperti ini yang pertama kan tadi kan nomor satu nomor dua di bagian sini kita kurva nomor tiga nah nanti akan seperti ini ya nah seperti itu ya untuk efek jumlah nah seperti ini nah di bagian sini kita tambahkan efek transisi juga oke di bagian sini kan bisa buat jeruk-jeruknya seperti dulu seperti awal tadi ya di sini untuk efek jeruk-jeruknya itu sama cuman beda untuk tandanya saja oke di sini gua skip saja ya karena ini agak kelamaan nah oke teman-teman jika kan sudah selesai untuk buat jeruk-jeruknya nih sampai yang terakhir seperti awal tadi oke di bagian sini kita lanjutkan untuk efek transisinya yang bagian sini ya nah di bagian sini kan ada efek transisi oke di bagian sini kalian bisa tambahkan transisi juga ya nah seperti tadi nah di bagian sini klik fotonya kemudian klik move dan transform pilih yang nomor dua ya kita efek transisinya itu agak miring ya oke bentar jangan di sini kan bisa agak akhir seperti ini aja nah seperti ini ya kemudian kalian nah di bagian sini tambahkan kunci keyframe kemudian kalian bisa tambah di bagian akhir nah bentar di bagian sini kan bisa buat menjadi 50 ya nah oke 50 seperti ini ya kemudian di bagian sini kan bisa tambahkan kurva nah di tengah-tengahnya kan bisa tambahkan kurva pilihan nomor dua atur kurvanya itu kebawah seperti ini nah oke di bagian yang sini nih nah di bagian sini kalian bisa klik fotonya kemudian kalian bisa mengklik move dan transfer pilihan nomor dua nih nah di bagian tanda awal dan bagian sini tambahkan kunci kemudian di bagian kami bisa tengah-tengah seperti ini agak seperti ini jangan ke tengah dan jangan ke awal juga ya tambahkan kunci nah oke di bagian sini kalian bisa bisa nah disini kan bisa ngebubah menjadi negatif 50 ya yang tadikan 50 sekarang itu negatif 50 nah oke negatif 50 seperti ini ya kemudian kalian bisa di bagian sini tambahkan kurva ya nah kurvanya itu nomor dua at nomor tiga atur kurvanya ke atas seperti ini nah nanti akan hasilnya seperti ini ya Oke entah nah seperti ini nah nanti akan seperti itu nah oke oke untuk di bagian sini kita buat efek transisi lagi ya klik move dan transform kita kasih efek yang terjumah jaya kayak yang pertama tadi ke di bagian sini tambahkan kunci keyframe udah tambahkan kunci lagi bagian sini kan bisa agak zoom ya sekitar 1900-an ya kayaknya nah oke 1900 seperti ini kemudian tekan tanahnya taruh di kanan di bagian sini kami bisa tambahkan kurva kurvanya itu nomor dua seperti ini nah oke di bagian sini kami bisa klik kembali kami bisa masuk ke potongan yang berikutnya Oke di bagian sini klik move dan transform pilih nomor tiga untuk di bagian awal nah di bagian sini kan bisa ketengahnya seperti ini dan bagian sini tambahkan kau kunci untuk ditanda awal kalian bisa turunkan ya yang bisa turunkan sekitar lima empat ratusan ya kayaknya Oke bentar kurang kecil ya sekitar empat ratusan 300 seperti ini nah di bagian sini kami bisa tambahkan kurva pilih yang nomor nomor tiga atur kurvanya ke atas seperti ini nah oke di sini untuk efek transisinya akan seperti ini ya Zoom ya Nah di bagian sini kita bisa biarkan ya biar seperti ini aja Oke di bagian sini sudah selesai kan bisa langsung untuk ekspor saja disini langsung saya kalian klik ikon di pojok kanan atas kemudian game bisa pilih ekspor nah Oke terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini jangan sampai akhir jangan lupakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar gue lebih bersemangat lagi buat konten-konten berikutnya Oke sampai jumpa di video gua selanjutnya